Seekor domba liar dengan bulu yang sangat tebal telah muncul di Canberra, Australia. Bulu domba itu terlihat seperti brokoli raksasa karena diperkirakan belum dicukur selama 5 tahun. Orang-orang di Canberra tidak sengaja melihat domba ini di padang rumput dan mereka sangat terkejut. Bahkan kawanan kangguru yang melihatnya juga terkejut dan takut. Domba ini telah melarikan diri dari peternakan selama 5 tahun. Alasannya sih karena dia takut untuk dicukur. Penduduk setempat segera menghubungi Organisasi Perlindungan Hewan Lokal RSPCA untuk menyelamatkan domba tersebut. Karena tidak tahu siapa pemilik aslinya, mereka memberi nama domba itu dengan nama Chris. Nah, bulu yang sangat tebal yang dimiliki Chris ini tentu saja akan mempengaruhi kesehatannya. Sehingga orang-orang memutuskan untuk mencukurnya secepat mungkin. Tugas yang sulit ini tentu saja membutuhkan teknisi yang terampil. Beruntung, juara cukur domba Australia telah setuju untuk menerima tugas ini. Lantaran domba tersebut memiliki terlalu banyak bulu, tukang cukur itu pun harus memotongnya menjadi dua tingkatan. Hal yang paling menakjubkan adalah Chris memecahkan rekor dunia dengan bulu terberat di dunia, yaitu mencapai 40,45 kilogram. Setelah bulunya dicukur, beban Chris pun menjadi lebih ringan. Dokter Hewan mengatakan kondisinya juga semakin membaik. Chris pun bisa berpergian dengan lebih nyaman setelah bulunya dicukur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!